Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Anies Apriliani dengan nomor POKO Mahasiswa 212121.032 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Giliwani. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya buat mengenai buku coret-coret di toilet karya Eka Purniawan. Eka Purniawan merupakan seorang penulis yang lahir di Tasikmalaya, 28 November 1975. Buku coret-coret di toilet ini pertama terbit pada tahun 2014 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Buku coret-coret di toilet merupakan antologi atau kumpulan cerita-cerita pendek dari Eka Purniawan. Di dalamnya terdapat 12 judul cerita pendek yang ditulis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sinopsis dan pendekatan emotif tiga cerpen yang terdapat di dalam buku tersebut, yaitu coret-coret di toilet, teman Kencan, dan si cantik yang tahu lek keluar malam. Yang pertama yaitu cerpen dengan judul coret-coret di toilet. Coret-coret di toilet ini dijadikan judul utama oleh Eka Purniawan, menceritakan mengenai toilet yang ada di kampus dan baru saja dicat dengan warna krem sehingga sangat terlihat bagus dan bersih. Seseorang memasuki toilet sambil menikmati aroma cet yang masih baru dan bergegas menutup pintu toilet setelah kegiatan buang air kecilnya selesai. Kemudian, bocah dengan gaya berpakaian anak pang memasuki toilet itu juga, dan terpukau melihat tinding tembok yang baru saja dicat dengan warna yang sangat centil menurutnya. Ia bergegas membuang kartas yang ada di punggungnya dan menemukan benda yang ia cari, yaitu spidol. Dengan penuh kebahagiaan, ia mencoret tembok yang masih baru itu dengan tulisan, Reformasi gagal total kawan, mari tuntaskan revolusi demokratik. Diawali dengan tulisan itulah, maka setiap ada orang, baik mahasiswa atau siapapun yang masuk, akan menuliskan pikiran-pikirannya di tembok tersebut. Baik satu pemikiran dengan tulisan pertama, ataupun pemikiran yang bertolak belakang. Ajakan jalan kepada seorang gadis yang dibalas dengan gadis lain, dan segala macam yang ada di pikiran orang-orang yang masuk ke dalam toilet tersebut. Ditulis dari mulai menggunakan kulpens, bidol, lipstick, pecahan, batu, batang, sampai ke arang dan apapun yang bisa dipakai untuk menulis, memenuhi tembok yang awalnya bersih. Karena hampir setiap orang yang masuk toilet tersebut akan menuliskan kalimat-kalimat apa saja yang membuat dinding tembok menjadi penuh akan coretan-coretan. Maka dekan kampus memutuskan untuk mengecat ulang tembok toilet tersebut. Namun ketika sudah kembali dicat dan diawali orang pertama akan mencoret dinding toilet tersebut, maka orang-orang selanjutnya pun akan mengikuti untuk coret-coret pada dinding tembok tersebut sehingga menjadi tidak bersih lagi. Yang kedua, ada cerpen dengan tidur teman kencan. Seorang laki-laki tampak sedang kesetian pada malam minggunya. Sudah lama tak pulang ke rumahnya dan tiba-tiba ia berpikir bahwa malam minggu ini ada baiknya dia mencari teman kencan. Ia bergegas keluar kondokan dan pergi ke tempon umum terdekat dengan rokok yang bertengger di bibir. Ia mengingat gadis yang akan diteleponnya bernama Nurul. Dengan rasa hidup yang tiba-tiba menghap diri, ia berjalan mundan mandir sembari menunggu antrean telepon umum. Sesaat antrean telepon habis dan menyisakan dirinya sendiri, ia pergi ke dalam kotak telepon tersebut dan menekan angka yang seharusnya sudah benar tujuannya. Namun ketika ada yang mengangkat, ternyata bukan Nurul, melainkan orang lain dan mengatakan bahwa Nurul sedang pergi bersama laki-laki. Tidak sampai di situ, ia masih mengingat satu nomor telepon gadis bernama Sophia yang menurutnya tidak terlalu cantik. Tapi agar ia memiliki teman kencan pada malam minggu, maka ia tetap menghubungi nomor Sophia. Namun teleponnya hanya bersanggup dengan suara operator yang mengatakan bahwa nomor yang anda tuju sedang sibuk. Lelah karena belum menemui teman kencan, ia memutuskan untuk pergi ke akringan yang hanya ada penjualnya saja. Tanpa banyak omong, ia memakan nasi bungkus dengan segelas teh jahe dan tidak lupa dengan rokok yang ia miliki. Ia masih tidak ingin pulang karena belum mendapatkan teman kencan. Kemudian membaca poran lama bekas bungkus nasi dan ada berita seorang menikah dan wanita tersebut mengingatkan ia kepada mantan pacarnya yang mengingat bernama Ayu. Bergegas kembali, ia kata pelukung umum yang ada dan menghubungi nomor podokan Ayu yang ia ketahui. Namun ketika diangkat, seorang di seberang telepon mengatakan bahwa Ayu sudah pindah tetapi ia memiliki nomor Ayu. Maka dihubunginya lah nomor yang dikasih oleh orang di seberang telepon dan benar saja Ayu yang mengangkat telepon. Kemudian akhirnya setelah berbincang, ia mencapatkan alamat baru Ayu dan langsung bergegas. Ketika telah sampai, mereka asik mengobrol dan ia bertanya mengapa badan Ayu lebih gemuk. Ternyata Ayu sedang hamil. Cerpen ketiga berjudul Si Cantik yang tak boleh keluar malam. Ada seorang gadis yang sedang berulang tahun ke-17 dan pada hari ulang tahunnya, ia meminta izin kepada orang tuanya agar dibolehkan keluar pada malam hari. Namun sayang ayahnya hanya membolehkan Si Cantik keluar lengkap dengan ayah dan ibunya yang biasa Si Cantik sebut dengan Beauty and the Beast. Pada hari ulang tahunnya itu, Si Cantik hanya keluar bersama ayah ibunya pergi ke supermarket, makan di cafe hingga ia tertidur lelak pada pursi belakang mobil tanpa bisa berkumpul dan merayakan festa bersama teman-temannya. Malam-malam berlalu hanya rutinitas membosankan yang dijalani oleh Si Cantik seperti menonton ulang kartun Tom & Jerry, mendengarkan radio, sehingga apa siapa orang yang paling rajin, mengirim pesan dan meminta lagu dan membaca novel-novel yang ia miliki. Tampaknya kebosanan sudah sangat menghadui Si Cantik ini, maka kembali ia meminta izin kepada ayahnya agar dapat diizinkan keluar malam untuk hanya sepeda mengobrol dengan temannya. Namun lagi-lagi ayahnya menolak dan mengatakan bahwa Si Cantik bisa mengobrol dengan temannya ketika sedang berada di sekolah. Satu minggu setelah meminta izin yang tetap ditolak oleh dua orang tuanya, ia melihat ada pesawat telpon di samping tempat hidupnya. Namun tidak lama kemudian pesawat telpon tersebut kembali tidak ada karena kegiatan rekening ayahnya yang membengkak yang disebabkan oleh pesawat telpon tersebut. Ibu Si Cantik membucuk suaminya ketika tidak tidur, mengatakan bahwa wajar seorang remaja keluar malam, tetapi ayahnya tetap tidak peduli oleh hal tersebut. Si Cantik semakin menderita ketika bapun tidur dan ingat mitinya yang diolok-olok oleh teman sekolahnya karena tidak diizinkan keluar malam. Hal tersebut juga semakin menjadi ketika Si Cantik jatuh cinta kepada seorang laki-laki pemain teater sekolah ketika hendak kenaikan kelas. Seperti pada umumnya, ketika kenaikan kelas akan ada acara yang dilaksanakan dan laki-laki tersebut ternyata memerankan peran Romeo. Ternyata Romeo tersebut berada di kelas yang sama dengan Si Cantik dalam les berasa. Tanpa menunggu lama, Romeo menyatakan cinta kepada Si Cantik yang dibalas dengan Si Cantik meminta waktu untuk menjawabnya. Pada malam etas seni tersebut, tampaknya Si Cantik mulai memberontak dan melakukan aksi kabur lewat jendela untuk menonton dan sekaligus memberi jawaban kepada Romeo. Ketika setelah selesai petunjukan, Si Cantik menemui Romeo ke belakang panggung dan memberi jawaban kepada Romeo bahwa ia menerima cintanya. Namun sayang, ternyata Romeo telah menjadi sepasang kekasih dengan seseorang yang memerankan peran Juliet pada pentas seni tersebut. Dari malam tersebut, Si Cantik tidak pernah kembali ke rumahnya dan beberapa orang masih melihatnya di pub dan di skotik atau di sebuah hotel. Beberapa orang bahkan melihat Si Cantik bersama laki-laki perpuncit. Ada yang mengatakan bahwa ia menjadi kubu-kubu malam, namun beberapa orang mempercayai bahwa Si Cantik menundiri dan yang dilihatnya hanyalah hatu yang masih penasaran. Selanjutnya adalah pendekatan emotif dari tiga cerpen yang saya baca pada buku Corak-Corak di Toilet. Pada cerpen pertama yang berjudul Corak-Corak di Toilet, pengarang berhasil membuat saya terbukau dengan segala yang ia tuangkan pada cerpen tersebut. Dimulai dari perasaan kaget, terhibur, saya rasakan pada saat membaca karya ini. Perasaan saya sangat berhasil terbukau dengan setiap orang yang masuk ke toilet tersebut dan menuliskan kata-kata apa saja yang ada di pikirannya. Kaget saat ada yang menawarkan ajakan kecan kepada seorang gadis dan ajakannya diterima oleh gadis lain, walau pun tidak tahu kelanjurannya bagaimana. Dan yang membuat perasaan saya terbukau adalah di mana toilet tersebut sudah dicatulang oleh pihak kampus, tetapi begitu ada orang yang memulai mencorek dinding tersebut tetap dilanjutkan oleh orang-orang selanjutnya. Mungkin bagi sebagian orang berpikir bahwa hal yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah kegiatan yang tidak baik. Namun bagi sebagian orang juga, hal tersebut dapat dijadikan ajang untuk protes terhadap hal-hal yang tidak disukainya. Pada cerita kedua, menceritakan seorang laki-laki yang sedang kesepian dan tidak memiliki teman untuk berkencan. Oleh karena itu, ia berusaha mencari teman berkencan dengan menghubungi perempuan-perempuan yang ia masih hafal nomor teleponnya. Tentu perasaan kesepian yang dirasakan oleh laki-laki tersebut dapat meningkatkan emosi saya dan saya pun dapat merasakan bagaimana rasanya ia kesepian. Pada adegan bahwa ia mengetahui matan ketasinya sedang mengandung gani dalam perut yang yang artinya sudah menikah dengan laki-laki lain juga sangat menimbulkan perasaan terkejut juga dalam diri saya. Karena tidak menyangka bahwa pada akhirnya laki-laki tersebut tetap kesepian pada malam minggu itu. Pada cerita ketiga, yang lebih banyak saya rasakan adalah perasaan emosi dan sikap ayahnya yang tidak memperbolehkan si hati untuk keluar malam, hari misalnya. Karena menurut saya anak muda memang seharusnya diperbolehkan keluar malam hanya saja harus tahu waktu. Lalu pada ending juga saya sangat emosi apabila memang benar. Si santit tersebut menubuskan untuk ada di buku dan di skoti setiap malam terus lalu ada di hotel atau bahkan ada yang melihat ia bersama seseorang laki-laki berperut buncit. Buku corak-corak di toilet masuk pada sastra angkatan 2000 di mana karya-karya pada angkatan 2000 ini sudah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. karena seperti bahasa sehari-hari yang biasa digunakan. Dari ketiga cerpen yang saya baca dalam buku-bukulan cerpen corak-corak di toilet ini saya merasa senang karena bisa membacanya mulai dari penulisnya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan alur yang ada pada setiap cerpen juga jelas. Saya berharap nantinya saya akan melanjutkan membaca cerpen yang ada pada buku tersebut selain tiga cerpen yang telah saya baca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.